Ini fakta menarik seputar SEA Games ke-31 tahun 2021. Yang pertama, tau gak kalau pesta olahraga yang sudah diselendarakan sebanyak 30 kali ini, dulunya bernama Southeast Asian Peninsula Games. Sebelum akhirnya, pada tahun 1975, namanya diubah jadi Southeast Asia Games aja. Gak pake kata peninsularnya lagi. Yang kedua, atas dasar kesetaraan gender dan prestasi yang memang sudah gemilang, Emilia Nova akan menjadi wanita pertama pembawa bendera Indonesia di ajang SEA Games nanti. Sebelum Emil, kontingan Indonesia juga pernah memilih atlet putri Maria Natalia sebagai pembawa bendera di Asian Games tahun 2014 lalu di Incheon, Korea Selatan. Yang ketiga, kemenpora ngasih gambaran kalau seenggaknya bakal ada 20 cabang olahraga yang bakal diikutin sama kontingan Indonesia dari total 40 cabur. Coba cabang olahraga apa aja yang jadi harapan kamu buat bisa dapat medali emas? Isi di komen dan share ke teman-teman kamu. Yang keempat, tercatat Indonesia udah 10 kali menjadi juara umum di ajang SEA Games. Terakhir kali, waktu Indonesia menjadi tuan rumah di tahun 2011 lalu dengan perolehan 476 medali. Yuk support terus dan doain biar tahun ini menjadi juara umum yang ke-11 bagi Indonesia.